Halo semua bertemu lagi dalam channel Liku Kehidupan. Berita sukan bola sepak, penyerang skuad bawah 22 tahun negara, Javri Firdauscew meluahkan rasa kecewa selepas persatuan bola sepak Kedah memutuskan untuk tidak menanda tangani kontrak bersama beliau. Menerusi laman media sosial Instagram milik beliau, Javri memuat naik satu story di mana bekas pemain Pulau Pinang itu mengkritik cara persatuan bola sepak Kedah yang mengumumkan mereka enggan untuk menanda tangani kontrak menerusi pengumuman di laman media sosial rasmi persatuan itu berbanding memakal umkan sendiri kepada beliau. Bulan lalu, KFA mengumumkan Javri Cew sebagai pemain baharu Kedah bagi menghadapi saingan musim 2020 di samping Hadin Asman, Kepah Serman, Kepah Cece, Irfan Zakaria, Zuhairi Zulkepli, Tan Seang Sung dan Sahril Sari. Javri Firdauscew kecewa dengan cara KFA lepaskan beliau. Penyerang skuad bawah 22 tahun negara, Javri Firdauscew meluahkan rasa kecewa selepas persatuan bola sepak Kedah, KFA, memutuskan untuk tidak menanda tangani kontrak bersama beliau. Namun, persatuan bola sepak Kedah enggan untuk menanda tangani kontrak bersama Javri Firdauscew karena pemain itu tidak cukup cergas untuk memenuhi syarat utama kontrak pemain profesional yaitu melepasi ujian kecergasan bersama pasukan yang akan diwakili oleh pemain itu. Akan tetapi, terdapat dakwaan yang mengatakan bahwa Javri sebenarnya telahpun menanda tangani kontrak bersama Kedah sejak sebelum pengumuman kemasukannya dibuat justeru KFA dianggap sebagai cuba berdalih dalam hal ini. Pada saingan musim 2019, Javri beraksi bersama PKNS FC namun beliau terpaksa mencari pasukan baharu musim hadapan karena PKNS dijadikan sebagai feather club kepada pasukan Selangor. Semoga Javri dapat menemukan pasukan barunya dalam saingan Liga tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!